Halo, saya Adisa Putra, saya dari Jimbaran Warrior dan saya siap bikin gebrakan. Jimbaran Warrior adalah suatu bisnis yang saya jalankan di bidang jasa kebugaran, di mana kami berfokus pada memberikan latihan tinju dengan program yang disebut dengan Recreational Boxing Training. Goal dari Jimbaran Warrior adalah untuk menjadi top of mind tempat berlatih tinju di Bali, yang nantinya akan mendukung perkembangan sport tourism Bali yang saat ini masih belum tersentuh. Tim dari Jimbaran Warrior terdiri dari 3 orang. Yaitu saya sendiri, Adisa Putra, sebagai founder sekaligus pelatih kepala, dibantu oleh Ardi Maulana sebagai asisten pelatih, dan dibantu oleh Esra Abraham Prayuda sebagai tim administratif kami. Masalah yang ada kenapa Jimbaran Warrior ini pada akhirnya muncul adalah yang pertama, sport tourism di Bali masih dikuasai oleh asing. Dan yang kedua, SDM-SDM yang berkualitas di Bali, terutama di bidang kebugaran dan pelatihan tinju khususnya, kurang mendapat wadah sehingga mereka enggan atau sulit bersaing untungan SDM-SDM asing yang memang mendapat tempat lebih luas untuk saat ini di Bali. Dan yang ketiga adalah adanya permintaan masyarakat yang ingin berlatih dengan lebih menyenangkan atau lebih nyaman tidak menggunakan base atau basis berlatih atlet. Berdasarkan masalah-masalah tersebutlah muncul solusi-solusi melalui Jimbaran Warrior, di mana yang pertama kami ingin menjadi lokal hirus bagi bisnis-bisnis, terutama di bidang kebugaran, di mana kami ingin memberikan pelayanan yang lebih bernuansa Bali dan lebih berciri khas dari budaya dan adat Bali itu sendiri. Dan yang kedua, kami ingin memberikan wadah kepada para SDM-SDM lokal yang memiliki potensi-potensi yang sangat baik untuk dapat bersaing dengan SDM-SDM asing yang ada di Bali. Dan yang ketiga, kami menciptakan program latihan yang disebut dengan Recreational Boxing Training, di mana program latihan ini lebih bersahabat dan lebih menyenangkan kepada masyarakat umum sehingga bisa mencapai semua kalangan masyarakat. Target market dari program latihan Jimbaran Warrior itu sendiri adalah ada tiga. Yang pertama adalah para wisatawan yang datang ke Bali, kemudian yang kedua adalah para pelajar, dan yang ketiga adalah para profesional, karyawan maupun pekerja yang sebagian besar memang menetap di Bali. Ada pun bisnis model yang digunakan Jimbaran Warrior adalah di mana modal utama memang berasal dari founder, yaitu saya sendiri. Modal itu tidak hanya berupa uang, tapi juga merupakan tempat berlatih. Pemasukan kami dari Jimbaran Warrior sebagian besar berasal dari membership, kemudian ada juga yang berasal dari program workshop yang kami lakukan, dan yang ketiga berasal dari penjualan merchandise. Nah, marketing plan yang kami gunakan selama ini, di mana kami memfokuskan promosi dan pemasaran memang di dalam social media. Dan untuk mengoptimasi itu semua, kami meng-hire atau bekerjasama dengan social media manager untuk mengoptimalkan apa yang sudah kami lakukan di social media. Ada dua kompetitor yang menjadi fokus dari Jimbaran Warrior, yaitu Bali MMA dan Bali Training Center. Dua kompetitor utama itu memiliki ciri khas berlatih atau program latihannya atau berbasis latihan atlet. Hal ini menjadi keuntungan bagi Jimbaran Warrior yang mengutamakan rekreasional boxing training yang tidak berbasis pada program latihan atlet yang tentu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ada pun visi yang ingin dicapai oleh Jimbaran Warrior, dalam lima tahun ke depan kami ingin menjadi top of mind tempat berlatih tinju di Bali. Mereka jangka pendek yang kami ingin capai adalah kami ingin membangkitkan para wisata Bali yang saat ini mungkin sedang sulit akibat dari pandemi melalui sport tourism. Dan juga kami ingin memberikan wadah kepada SDM lokal yang ingin berkembang atau berkarir di bidang kebugaran melalui workshop-workshop yang kami berikan di program pelatihan Jimbaran Warrior itu sendiri. Misi yang kami ingin lakukan adalah yang pertama, kami harus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sarana dan para sarana untuk dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor kami. Yang kedua, kami ingin meningkatkan partisipasi dari para SDM-SDM lokal sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan SDM asing. Dan yang ketiga, kami ingin melakukan promosi yang tidak hanya berfokus pada penjualan baik itu membership maupun merchandise, tapi juga promosi yang merangkul komunitas-komunitas yang ada di Bali, baik itu komunitas tinju maupun komunitas olahraga untuk dapat bersama-sama membangkitkan support tourism dan saling mendukung untuk mengembangkan bisnis itu sendiri di bidang support tourism. Untuk mencapai itu semua, tentunya kami membutuhkan financial plan untuk berkembang. Dana yang kami butuhkan adalah Rp168 juta, yang mana dana itu sebagian besar kami gunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan para sarana yang kami miliki. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Jimbaran Warrior, di mana kami ingin benar-benar menjadi the local business heroes giving back to the community dan tentunya kami ingin berjuang bersama-sama komunitas untuk meningkatkan support tourism di Bali itu sendiri. Terima kasih, salam diplomat, saya siap bikin keberakan.